Baik teman-teman Kalau sekarang sudah bisa kelihatan semuanya Sudah Pak Alhamdulillah Mohon maaf Ini ada kendala teknis Memang kadang teknologi Bisa mempermudah pekerjaan kita Dalam waktu bersamaan juga Terkadang mempersulit juga Teman-teman semua yang saya hormati Yang saya sayangi Saya kasihi Jadi pada pertemuan ketiga Dari kelas metodologi penelitian sosial Kita masih akan mempelajari Sedikit tentang konsep-konsep Maksudnya dalam artian Belum kita belum masuk Kerana teknis Pembuatan Proposal penelitian Ataupun pengerjaan Laporan penelitian Nah akan tetapi yang ingin saya tekankan adalah Saya harapkan Di pertemuan hari ini Teman-teman semua Pay attention lebih Lebih dari biasanya Karena Menurut saya pribadi Kita akan membahas berkaitan dengan Ontologi Epistemologi dan juga teori Nah ini Akan menjadi dasar Fundamental yang paling mendasar Bagi kawan-kawan semua Nanti untuk Melakukan Kajian-kajian Atau kemudian Membuat penelitian Atau kemudian Terutama menulis Menulis proposal Dan juga Membuat laporan Karena nanti Semuanya akan kembali ke Pertanyaan-pertanyaan Pilsafat sederhana gitu Misalnya Kamu meneliti apa Kemudian Bagaimana cara kamu Meneliti hal tersebut Intinya seperti itulah Langsung saja teman-teman Tanpa berpanjang lebar Jadi Pertama Saya harapkan Dari Perkuliahan hari ini Kita semua bisa Apa ya Nanti mampu Teman-teman mahasiswa Mampu Menjelaskan Definisi dari Ontologi Kemudian juga Definisi epistemologi Dalam kaitannya Perlitan sosial Kawan-kawan mahasiswa Juga nanti Mampu menjelaskan Hubungan teori Dalam konteks Perlitan sosial Jadi Apa sih fungsi teori itu Dalam Dalam hal Untuk melakukan penelitian Kemudian bagaimana Manfaatnya gitu Kemudian bagaimana Cara penggunaannya Secara sederhana ya Cara berpikir teori Di Dalam hal Dalam hal melakukan penelitian Begitu Nah teman-teman semua Mungkin Pertanyaan pertama Yang ingin saya sampaikan adalah Apakah ada yang tahu Perbedaan antara ilmu Dan juga pengetahuan Coba ada volunteer Yang bisa Membantu menjawab Kira-kira apa sih Perbedaan science Dan juga knowledge Kalau bahasa yang kisah kan gitu Tapi kalau bahasa kita Perbedaan antara ilmu Serta pengetahuan Ada yang bisa bantu Maaf Pak Mbak Berlian ya Ya Saya terdengar gak ya Mbak Terdengar Terdengar Mbak Berlian Ya Oke Saya Ilmu itu Kumpulan Kumpulan Pengetahuan Terus Ya Itu tuh Sudah teruji Kebenarannya Dan sudah Susun secara Sistematis gitu Terus kalau Pengetahuan diri itu Informasi yang Belum teruji Kebenarannya Kayak gitu Pak Oke Mbak Berlian Belum Terima kasih Mbak Berlian Jadi tepat sekali Apa yang disampaikan oleh Mbak Berlian Jadi pada intinya Ilmu Dalam artian science Itu adalah Pengetahuan yang dia Sudah dilakukan Proses pengujian Begitu Kemudian di dalam Ilmu itu sendiri Dia memiliki Semacam Logika Atau kemudian Proses berpikir Yang runtut Yang bertahap Gitu Bahwa Untuk membedakan ilmu Secara sederhana Kita Secara sederhana Dibagi dua Teman-teman semua Jadi ilmu itu Ada yang natural science Dan juga ada yang social science Gitu Mungkin kalau Kita di kampus itu Mengenal ada ilmu Exakta Dengan non-exakta Non-exakta Teman-teman Kedokteran itu Masuk ke natural science Teknik itu natural science Kemudian kalau Human Humaniora Non-exakta Kemudian hukum Psikologi Itu bisa masuk Kedalam Ilmu social science Seperti yang disampaikan oleh Mbak Berliana juga Bahwa ilmu pengetahuan itu Dia Lebih besar Dari pengetahuan Karena apa Karena dia Ilmu tadi adalah Sekumpulan pengetahuan Yang dia sudah teruji Yang kemudian Ketika dilakukan pengujian Secara berulang Hasilnya besar Kemungkinan akan tetap sama Contoh sederhana Contoh sederhananya Misalnya matematika Contoh sederhana ya Dua tambah dua Dikurangi Dua Dua tambah dua Dikurangi Sama dengan empat Empat dikurangi satu Sama dengan tiga Jadi dari zaman dulu Zaman angka itu Diciptakan Sampai zaman sekarang Sama hasilnya Satu tambah satu Dua Kemudian Tiga tambah Tiga ya enam Jadi tidak ada perubahan Nah Berbeda dengan pengetahuan Kalau pengetahuan itu Biasanya dia Berubah-berubah Dan juga punya Semacam Konteks Contohnya ada agama Teman-teman semua tahu bahwa Antara agama Islam Kristen, Katolik, Protestan Mereka punya Tolak ukur yang berbeda-beda Tapi Tidak dengan ilmu pengetahuan Kalau ilmu pengetahuan itu Bersifat universal Diakui oleh banyak pihak Diakui oleh banyak pihak Kemudian juga ada ideologi Atau kemudian pengetahuan-pengetahuan lokal Misalnya kalau Di Jogja ini ya Ketika kita lewat Di depan yang lebih tua Kita harus menunduk Itu kan disebut sebagai pengetahuan Dalam konteks Ke area fan lokal Nah hal-hal tersebut Pengetahuan-pengetahuan yang Seperti yang saya contohkan tadi Biasanya belum dilakukan Pengujian sistematis Atau 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 kemudian Memang sengaja tidak dilakukan Pengujian sistematis Karena memang tidak dibutuhkan Dan Dan sifat Sifat benarnya itu Kontekstual Jadi bisa Di Jawa bisa benar Tapi tidak dengan di luar Jawa Atau kemudian Ketika kita Contohnya misalnya Di luar negeri Untuk berpakaian Bikini itu Menjadi hal yang Yang apa ya Yang tidak salah Tapi kalau Di Daerah-daerah timur Terutama di Indonesia Bahwa Berbikin itu Berbikin itu adalah Perbuatan yang Salah gitu Kalau itu tempat umum ya Jadi pengetahuan yang Yang ada di daerah timur Bahwa ketika kita Membuka aurat itu Itu adalah sesuatu yang salah Dan itu kan tadi Saya jelaskan kembali Bahwa Semuanya bergantung dengan Konteks Juga timing Juga Dan nilai-nilai Yang di Yang diadopsi oleh masyarakat Saya contohkan Kalau digambar sini Ada misalnya Mitologi Pocong atau hantu Hantu itu kan Sebagai pengetahuan Tentang bahwa ada Dunia Dunia lain selain dunia kita Dunia supranatural Mungkin Tapi Sampai sekarang Sampai-sampai detik ini Masih sulit Untuk membuktikan Secara Ilmu mungkin Keberadaan hantu itu sendiri Nah itu adalah Perbedaan antara Ilmu Dan juga pengetahuan Nah untuk Kedepannya Ilmu ini Akan kita istilahkan Dengan ilmu pengetahuan Teman-teman Jadi Supaya tidak ada Apa ya Tidak ada kebingungan Di antara kita semua Begitu ya Hakikat ilmu pengetahuan Terutama Dalam Konteks penelitian Teman-teman Jadi pertama Kita harus Ketika teman-teman Ingin melakukan Penelitian Itu harus paham Dengan yang namanya Ontologi Kemudian paham juga Yang namanya Dengan epistemologi Ada metodologi Kemudian metode Jadi antara metodologi Dan metode ini Berbeda ya Nah Ontologi itu Seperti apa saja Ontologi itu Ada realism Ada relativisme Gitu Kemudian epistemologi Ada positivistik Dengan interpretatif Gitu Nah akan tetapi Untuk pertemuan hari ini Saya akan Menspesifikan bahasan kita Hanya kepada Ontologi Dan epistemologi Dan untuk nanti Menjembatani Di pertemuan-pertemuan Berikutnya Ketika kita akan Membahas berkaitan dengan Metode Metodologi Dan metode Saya disini Saya sisipin dengan Materi berkaitan dengan Teori lah Dalam konteks Penelitian sosial Ontologi Jadi ontologi itu Apa sih dimaksud Ontologi Ontologi itu Kita berbicara Ini teman-teman Berbicara Soal apa Jadi pertanyaan Kalau orang-orang Pilsafat itu Pertanyaan Dasarnya adalah Apa sih Gitu Jadi ontologi itu Kepercayaan Terhadap sebuah Realitas Gitu Kepercayaan Terhadap sebuah Kebenaran Gitu Jadi pertanyaan Apa itu Apa itu Kebenaran What is truth Misalnya Dan Persepsi kita Terhadap Realitas tersebut Persepsi kita Terhadap Benar Atau kemudian Salah Itu Akan mempengaruhi Cara berpikir kita Dalam konteks Penelitian Misalnya Yang lebih Teknis Teman-teman Semua Karena di Jurusan Administrasi Publik Kita Coba Contohkan Sederhana Misalnya Apa itu Pelayanan Publik Jadi Pertanyaan Sederhananya Apa itu Pelayanan Publik Maka Nanti Akan Muncul Berbagai Pendapat Berbagai Teori Teori Berbagai Masukan Masukan Dari Para Ahli Dan Persepsi Kita Terhadap Pelayanan Publik Itu Mempengaruhi Cara Berpikir Kita Cara Berpikir Untuk Mungkin Nanti Melakukan Penelitian Yang berkaitan Dengan Tema Pelayanan Publik Itu Contoh Sederhananya Teman-teman Nah Ontologi Ini Dalam Hal Penelitian Sosial Dan Penelitian Pada Umumnya Dibagi Menjadi Dua Kawan-kawan Semua Jadi Bahasa Sederhananya Itu ada Mashab Di dalam Ketik Di dalam Ontologi Jadi Pertama Ada Mashab Realis Orang-orang Realis Kemudian Ada Mashab Relativisme Nah Teman-teman Semua Kita Semua Mengapa Kita Semua Harus Mempelajari Mas Kedua Mashab Ini Untuk Memberikan Kita Kemudahan Memilih Nanti Kira-kira Kita Mau Mengambil Jalur Seperti Apa Dalam Melakukan Sebuah Penelitian Atau Ketika Kita Melakukan Sebuah Penelitian Yang berkaitan Dengan X Atau Dengan Y Kira-kira Metodologi Seperti Apa Yang Paling Tepat Atau Metode Seperti Apa Yang Paling Efisien Digunakan Mashab Pertama Mashab Pertama Itu Dia Adalah Mashab Realis Teman-teman Semua Jadi Ketika Pertanyaan Mendasarnya Adalah Apa Itu X Dalam Hal Ini Apa Itu Realitas Orang-orang Realis Ini Hanya Mempercayai Satu Buah Realitas Atau Pengertian Satu Satu Buah Pengertian Realitas Atau Satu Buah Kebenaran Dan Itu Bersifat Tunggal Mau Dimanapun Kondisinya Keberadaannya Mau Dimanapun Mau Seperti Apapun Konteksnya Dia akan Tetap Sama Menurut Mereka Menurut Orang-orang Realis Ini Jadi Orang-orang Realis Ini Mengatakan Bahwa Kebenaran Tadi Atau Kemudian Kita Contohkan Nanti Pelayanan Publik Itu Dia Tidak Tidak Akan Berubah Tidak Akan Mengalami Perubahan Jadi Disini Disebutkan Does it Change Itu Dia Tidak Akan Mengalami Perubahan Nah Orang-orang Realis Kemudian Untuk Mengukur Realitas Tadi Untuk Mengukur Kebenaran Tadi Mereka Menggunakan Pendekatan Objektif Jadi Mereka Menggunakan Alat-alat Menggunakan Instrument Menggunakan Indikator Yang Jelas Jadi Mau Seperti Apapun Fenomenanya Instrument Indikator Yang Digunakan Akan Tetap Sama Dan Hasil Dari Pemikiran Mereka Dalam Hal Ini Penelitian Orang-orang Realis Ini Mereka Akan Melakukan Yang Namanya Proses Mengeneralisir Jadi Hasil Penelitian Akan Dibuat Dikontekstualisasi Kedalam Berbagai Ketika Daerah Dibuat Sama Rata Atau Kemudian Dalam Dimensi Waktu Bahwa Dimensi Waktu Sebutkan Tidak Ada Perubahan Perubahan Seperti Itu Nah Orang-orang Realis Ini Mereka Mengadopsi Pemikiran Dari Ilmu-ilmu Esakta Jadi Dalam Matematika Sendiri Misalkan Sudah Ada Indikator Ada Variable Variable Hal-hal Tersebut Kemudian Diadopsi Oleh Orang Realis Dalam Melakukan Penelitian Sosial Jadi Ketika Ketika Mendesain Suatu Penelitian Nantinya Kita Punya Variable Punya Indikator Punya Populasi Punya Sample Yang Jelas Akan Tetapi Sebaliknya Teman-teman Semua Kalau Orang Yang Menganut Mashab Atau Paham Tentang Apa Itu Sesuatu Tadi Apa Itu Realitas Dia Mengatakan Bahwa Orang-orang Relativism Ini Mengatakan Bahwa Realitas Itu Tidak Bersifat Tunggal Jadi Dia Memiliki Banyak Sekali Bentuk Banyak Sekali Wujud Dan Itu Biasanya Dipengaruhi Oleh Konteks Konteks Kebenaran Atau Kesalahan Terhadap Sesuatu What Is Truth Atau What Is False Akan Berbeda Antara Di Indonesia Dengan Di Luar Negeri Atau Antara Zaman Dulu Dengan Kondisi Saat Ini Karena Semuanya Tadi Dipengaruhi Oleh Konteks Jadi Orang-orang Relativism Ini Mengatakan Bahwa Realitas Itu Bersifat Jamak Bersifat Multiple Dan Itu Berubah Seiring Dengan Waktu Dan Dipengaruhi Oleh Apa Oleh Kita Sebagai Seorang Peneliti Pengalaman Kita Meneliti Itu Juga Akan Mempengaruhi Bagaimana Kita Mempertanyakan Sesuatu Teman-teman Semua Peneliti Junior Orang yang Baru Melakukan Peneliti Pertama Kali Pertanyaan Penelitiannya Tentu Akan Berbeda Dengan Orang yang Melakukan Penelitian Sudah Sering Seperti Seperti Ketika Misalnya Sama-sama Meliti Tentang Pelayanan Publik Tentu Tentu Pertanyaan Akan Sangat Berbeda Dan Kemudian Orang-orang Relativism Ini Masab Yang Kedua Ini Mereka Melakukan Pengukuran Disesuaikan Dengan Kondisi Berubah Berubah Disesuaikan Dengan Tadi Pertama Saya Sebutkan Dengan Pengalaman Kita Sebagai Seorang Peneliti Sendiri Kemudian Disesuaikan Dengan Kondisi Masyarakat Karena Ini Penelitian Sosial Dengan Kondisi Masyarakat Yang Terus Berubah Masyarakat Mengalami Perkembangan Jadi Dia Tidak Statis Dan Hasil Dari Penelitian Orang Relativism Ini Masab Yang Kedua Ini Dia Tidak Bisa Dijeneralisir Dia Hanya Bisa Diterapkan Kepada Konteks Konteks Yang Sama Misalnya Ketika Kita Melakukan Penelitian Di Masyarakat Jawa Tentang Perilaku Budaya Jawa Dan Itu Tidak Bisa Kita Generalisir Masuk Kedalam Perilaku Masyarakat Indonesia Tidak Bisa Jadi Hasil Hanya Hanya Berlaku Dalam Lingkup Suku Jawa Kemudian Konteks Pulau Jawa Saja Nah Ini Perbedaan Antara Masab Realis Dengan Masab Relativism Nah Dari Sini Teman Teman Semua Harus Mulai Berpikir Kira Kira Saya Akan Menganut Pemikiran Atau Masab Yang Mana Yang Lebih Enak Kalau Epistemologi Kita Itu Berbicara Soal Bagaimana Cara Kita Mengungkapkan Atau Kemudian Mendiscovery Menjelaskan Pertanyaan Kita Yang Sebelumnya Tadi Apa Itu Realitas Gitu Kan Pertanyaan Kita Atau Kemudian Apa Itu Administrasi Atau Apa Itu Pelayanan Publik Tadi Pertanyaan Sederhananya Gitu Nah Di Epistemologi Kita Berpikir Soal Bagaimana Cara Kita Mengukur Pelayanan Publik Jadi How Do We Discover Reality Atau Kemudian Biar Lebih Mudah How We Discover Pelayanan Publik Gitu Ya Atau Kemudian Bagaimana Cara Kita Mendapatkan Ilmu Ilmu Tentang Pelayanan Publik Itu Sendiri Ada Dua Mashab Lagi Kawan Kawan Semua Pertama Itu Mashab Atau Aliran Positivistik Kemudian Yang kedua Itu Aliran Interpretivism Kalau Orang-orang Yang menganut Aliran Positivistik Mereka Untuk Mengukur Tadi Untuk Mengukur Pelayanan Publik Atau Kemudian Untuk Mengetahui Apa Itu Realitas Apa Itu Kebenaran Mereka Akan Melakukan Metode Metode Eksperimen Disini Dengan Pengukuran Yang Sangat Objektif Jadi Ada Indikator Tadi Ada Ada Populasi Ada Sample Makanya Orang-orang Positivistik Ini Dipengaruhi Atau Cara Berpikir Itu Dipengaruhi Oleh Keilmuan Keilmuan Dari Eksakta Tadi Dari Kedokteran Dari Matematika Seorang Peneliti Yang Menganut Aliran Positivistik Maka Dia Akan Memposisikan Dirinya Jauh Sekali Dari Objek Penelitiannya Dari Hal Yang Dia Teliti Jadi Karena Dia ingin Mendapat Gambaran Yang Sangat Umum Yang Sangat Luas Jadi Dia Perlu Mundur Beberapa Langkah Untuk Melihat Lebih Jauh Tentang Hal Yang Dia Teliti Ini Nanti Saya Contohkan Nah Orang-orang Positivistik Ini Pemikirannya Dipengaruhi Oleh Pemikirannya Dipengaruhi Oleh Ini Ontologinya Dipimpin Oleh Realism Masa Realism Tetapi Berbeda Dengan Interpretivism Jadi Kalau Di Dalam Interpretivism Ini Mereka Melakukan Penelitian Dengan Subjektif Subjektif Dalam Artian Apa Kita Sebagai Peneliti Kan Akan Terus Berkembang Juga Kita Sebagai Peneliti Ini Akan Berkembang Hal Yang Kita Teliti Juga Berkembang Dalam Masyarakat Tadi Nah Perkembangan Seorang Peneliti Itu Dicontohkan Tadi Misalnya Soal Pengalaman Dalam Kurun Waktu Mungkin Beberapa Tahun Atau Semakin Sering Kita Melakukan Penelitian Maka Cara Kita Menganalisis Nantinya Akan Berbeda Cara Kita Bertanya Tentang Sesuatu Itu Juga Akan Berbeda Dan Orang Orang Yang Mengandung Masyarakat Interpretivism Ini Biasanya Mereka Akan Terjun Kedalam Objek Penelitian Mereka Menurut Menjadi Bagian Mereka Menjadi Insider Dan Mereka Akan Melihat Pattern Pola-pola Yang Sudah Ada Tadi Cara Mereka Mendapatkan Pola-pola Itu Salah Satunya Dengan Melakukan Wancara Melakukan Komunikasi Dengan Objek Yang Diteliti Berbeda Dengan Orang Positivistik Mereka Tidak Akan Melakukan Komunikasi Kenapa Karena Dia Memposisikan Dirinya Jauh Diluar Dari Objek Peneliti Jadi Dia Melakukan Pengamatan Melihat Dari Jauh Tapi Kalau Orang Interpretivism Mereka Masuk Kedalam Objek Penelitian Menjadi Bagian Kemudian Bertanya Mencari Tau Lebih Jauh Interpretivism Ini Ontologinya Merujuk Kepada Relativism Tadi Yang Saya Jelaskan Di Awal Kita Coba Ambil Contoh Teman Teman Semua Di sini Ada Gambar Rumah Kalau Orang Positivistik Di sini Saya Contohkan Orang Positivistik Untuk Misalnya Dia bertanya Orang-orang Positivistik Bertanya Rumah Yang Bagus Itu Seperti Apa Jadi Pertanya Apa Itu Rumah Yang Bagus Maka Kemudian Orang Positivistik Ini Akan Mencari Tahu Bagaimana Cara Kita Mengukur Rumah Yang Bagus Tadi Nah Mereka Memposisikan Diri Jauh Di Luar Di Depan Halaman Mereka Mungkin Melihat Dari Teras Depan Dari Pinggir Rumah Dari Belakang Rumah Intinya Dia Tidak Akan Masuk Dalam Rumah Kemudian Orang Positivistik Ini Akan Mengukur Bahwa Ternyata Rumah Yang Baik Itu Dia Pertama Memiliki Atap Misalnya Gitu Kemudian Dia Memiliki Pintu Memiliki Jendela Gitu Jadi Ini Adalah Paham Orang Positivistik Dia Mengamati Dari Luar Sini Dan Hasil Penelitian Mereka Akan Berlaku Sama Jadi Rumah Rumah Itu Mau Di Eropa Mau Di Indonesia Mau Di Daerah Timur Pada Umumnya Biasanya Pasti Memiliki Atap Entah Nanti Atap Pakai Seng Atau Kemudian Pakai Daun Atau Pakai Beton Sendiri Lagi Itu Urusan Belakangan Tapi Ini Rumah Itu Semacam Kotak Menurut Orang Positivistik Jadi Rumah Itu Komponen Minimal Ada 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 Pintu Ada Jendela Tapi Berkebalikan Kalau Orang Interpretivism Mereka Yang Tadi Saya Sebutkan Di Awal Mereka Akan Masuk Dan Menjadi Bagian Dari Objek Yang Diteliti Jadi Orang Interpretivism Ini Akan Masuk Kedalam Rumah Ini Dia Masuk Kedalam Rumah Saya Tulis Ya In Masuk Dalam Rumah Kemudian Dia Melihat Melihat Di Dalam Oh Ternyata Menurut Orang Yang Menganut Mashab Interpretivism Rumah Yang Bagus Itu Dia Minimal Punya Ruang Tamu Punya Ruang Keluarga Ada Kamar Tidur Utama Kamar Tidur Anak Ada Kamar Mandi Di Dalamnya Kemudian Ada Apalagi Misalnya Ada Taman Ada Dapur Begitu Dan Orang Hasil Penelitian Atau Hasil Pengamatan Dari Orang Interpretivism Ini Dia Relatif Punya Konteks Dia Tidak Bisa Diterapkan Kedalam Kondisi Yang General Yang Sangat Umum Oke Rumah Rumah Di Daerah Tropis Dalam Dalam Hal Ini Mungkin Di Indonesia Mereka Rumahnya Cukup Ada Kamar Tidur Kamar Mandi Punya Ruang Tamu Ruang Keluarga Gitu Tapi Untuk Rumah Rumah Yang Ada Di Luar Negeri Terutama Rumah Yang Mereka Mengalami Kondisi Musim Salju Rumah Yang Bagus Itu Minimal Ada Pembakaran Di Dalamnya Ada Tempat Pembakaran Untuk Menghangatkan Ruangan Nah Makanya Tadi Saya Sebutkan Bahwa Hasil Penelitian Orang Interpretivism Ada Konteks Konteks Atau Kemudian Atribut Yang Mengikat Di Dalamnya Tidak Bisa Dilakukan Proses Generalisir Kalau Pertanyaannya Pak Mana Yang Paling Betul Atau Yang Paling Bagus Dua Duanya Bagus Dua Duanya Betul Tinggal Nanti Kita Itu Melakukan Atau Bertanya Tentang Apa Dan Makanya Kemudian Kita Akan Menggunakan Mas Mana Yang Paling Tepat Atau Yang Paling Efektif Oleh Karena Demikian Makanya Di Awal Pertemuan Mata Kuliah Ini Saya Perlu Menyampaikan Masahab Masahab Dalam Penelitian Sosial Supaya Teman Teman Nanti Bisa Membangun Sendiri Rel Desain Penelitian Mau Seperti Apa Nah Kita Masuk Kesimpulan Pertama Bahwa Kalau Realism Ontologi Ontologi Realism Maka Epistemologinya Biasanya Positivistik Maka Kemudian Metodologinya Akan Deduktif Dan Salah Satu Contoh Metodenya Nanti Akan Kuantitatif Jadi Teman Teman Harus Pahami Di Sini Berbeda Nanti Kalau Teman Teman Kauen 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 Menganut Atau Mempercayai Mashab Relativism Bahwa Tidak 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 Realitas Tunggal Semuanya Berubah Berubah Sesuai Dengan Dimensi Tempat Sesuai Dengan Perubahan Waktu Teman 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 Tidak Menganut Mashab Ontologi Relativism biasanya nanti larinya akan epistemologinya, cara mengukur how to-nya tadi akan ke interpretivism masa yang teman-teman gunakan jadi kawan-kawan semua akan menjadi bagian dari objek yang diteliti menjadi insider nah kemudian metodologinya adalah metodologi induktif evidence-evidence, fakta-fakta realitas-realitas yang ditemukan itu baru diangkat ke hal yang lebih abstrak dan salah satu contoh metodenya adalah oh maaf ini bukan kuantitatif salah, tapi kualitatif begitu ya mana masyarakat yang betul, mana masyarakat yang salah enggak ada yang betul, enggak ada yang salah teman-teman semua jadi semuanya disesuaikan dengan kemampuan kawan-kawan semua dan juga pertanyaan penelitian tinggal adalah masyarakat mana yang paling efektif dan paling tidak efektif karena kan dalam ilmu pengetahuan kita mencari mencari kebenaran tadi kedua masyarakat tersebut mengantarkan kita kepada kebenaran kepada kepada kebenaran tetapi satu masyarakat mungkin masih jauh daripada kebenaran sedangkan masyarakat yang lain hampir mengantarkan kita kepada kebenaran yang absolut seperti itulah sama dengan kalau teman-teman semua mungkin paham ada tim yang bubur diaduk ada yang tim bubur enggak diaduk ya sederhana seperti itu ya kita tetap bisa makan bubur gitu sama-sama enak juga buat dimakan gitu dalam konteks penelitian mulai hari ini teman-teman silakan nih pilih kira-kira mau aliran mana yang ditekuni atau dipelajari lebih jauh gitu nah kita masuk ke teori saya butuh bantuan dari teman-teman semua volunteer kira-kira apa sih yang dimaksud dengan teori mbak Aisyah puja standby enggak ada pak menurut mbak Aisyah teori apa teori itu merupakan definisi suatu fenomena oke jadi definisi itu menjelaskan fenomena baik itu alamnya maupun fenomena sosial begitu pak fenomena sosial misalnya konteks penelitian sosial ya oke makasih mbak Aisyah salam salam pak izin menjawab ini mas siapa ini eduardus pak oh eduardus kalau dari saya teori itu merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi pak oke ini mendapat ada data-data oke masih ada tambahan mas eduardus itu saja pak oke satu lagi terakhir ada yang mau bantu menjawab izin menjawab pak mbak lintang ya iya jadi menurut saya tidak berbeda jauh dengan pendapat dari mbak Aisyah dan mas eduardus bahwa teori itu menurut saya adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasi suatu fenomena yang nantinya mampu memberikan kita jalan atau arahan dalam mengatasi sebuah kesalahpahaman atau sebuah peristiwa yang belum kita pahami ini secara konsep dan secara konsep dan secara ilmiah teori itu mempermudah kita untuk memperjelas fenomena yang terjadi seperti itu oke makasih Mbak Lintang dan Mbak Isha dan juga Mas eduardus jadi menarik ini dari pendapat tiga kawan-kawan sekalian ada beberapa hal yang bisa kita serap yang kita cermati pertama kita berbicara teori itu berbicara soal fenomena kemudian juga berbicara soal teori sebagai sebuah pendapat juga bisa kemudian di dalam teori juga nanti kita berbicara soal konsep dan pada pada dasar adalah teori itu membimbing kita gitu mengarahkan kita untuk melihat sesuatu dalam hal ini fenomena-fenomena yang ada di masyarakat gitu ya jadi mungkin istilahnya itu world world view gitu jadi wawasan cara kita melihat sesuatu teman-teman semua seperti yang kawan-kawan semua bisa lihat di dalam slide jadi teori itu adalah sebuah logically connected set of general proposition yang mana di dalamnya itu ada dua atau lebih variable yang saling terhubung di sini di dalam sebuah teori ya kemudian teori juga merupakan penjelasan dari penjelasan yang disampaikan oleh para pendapat pendapat ahli itu ya para teoritis berkaitan dengan sebuah fenomena atau kemudian teori provide insight into the real meaning of a social phenomenon by offering and illumination interpretation and by telling us what it's all about gitu teori itu memberikan kita pengetahuan memberikan kita wawasan tentang tentang sesuatu tadi contohnya misalnya kita ingin mengetahui tentang apa itu pelayanan publik namanya kita bisa merujuk atau melihat teori-teori pelayanan publik gitu bahwa pelayanan publik adalah ABCDE atau siap lain publik adalah ini 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 gitu terakhir teori merupakan worldview or a way of sing jadi cara kita memandang atau melihat sesuatu mengeinterpretasikan dan juga memahami event event ini fenomena-fenomena tadi ya fenomena-fenomena kejadian-kejadian yang ada di dunia dalam hal ini yang ada di sekitar masyarakat jadi pada intinya teori itu itu penjelasan mengapa sesuatu terjadi Hai dan alasan dibalik kejadian tersebut Hai Nah kalau teori sosial seperti apa teori sosial pada intinya sama ide basic Hai fungsi-fungsi dasar dari teori dalam hal ini teori sosial ya intinya dia mendeskripsikan kemudian dua kemudian juga menjelaskan atau memprediksi bahkan mengontrol fenomena-fenomena dalam konteks yang berbeda-beda gitu untuk penelitian-penelitian sosial atau selanjutnya social theory is a system of interconnected idea jadi sekumpulan ide ide-ide yang dia saling terhubung gitu ide tadi apa ide tadi bisa dalam bentuk konsep-konsep lah ini seperti itu it condens and organize knowledge about the social world teori as a type of systematic storytelling that explain how some aspect of the social world works and why gitu kita kembali ke slide sebelumnya karena juga what it's all about jadi disini bisa kita simpulkan what is all about teori akan membantu peneliti untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang sangat kompleks tadi contohnya dalam real case gitu ya misalnya kenapa masyarakat pedesaan itu lebih kuyuk dalam artian ketika terjadi kemalangan atau musibah menimpa tetangga mereka lebih cepat atau lebih responsif gitu ketimbang masyarakat perkotaan Oh ternyata hal tersebut sudah di cover atau kemudian bisa kita pahami dengan membaca atau mempelajari yang namanya teori modal sosial gitu jadi bonding masyarakat desa itu lebih kuat daripada bond bonding masyarakat perkotaan yang sudah individualis itu nah teori modal sosial modal sosial tadi yang kemudian memberikan gambaran lah pemahaman kita tentang apa yang terjadi sebenarnya kenapa di masyarakat pedesaan itu mereka masih guyuk rukun kekeluargaannya masih kental sekali gitu kawan-kawan semua teori sosial itu dia tidak status dia dapat dimodifikasi dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan waktu mengapa hal tersebut terjadi karena objek yang kita teliti ini kan objek lunak filosof dalam hal ini masyarakat itu sendiri masyarakat tentu akan mengalami perkembangan perubahan seiring dengan seiring dengan waktu kita jadi mau tidak mau teori-teori sosial juga akan kemudian pada umumnya mengalami perubahan dilakukan penyesuaian-penyesuaian gitu Nah untuk melakukan perubahan terhadap sebuah teori ada berbagai macam cara gitu intinya adalah bisa hasil penelitian kita itu mendukung teori yang ada supporting di sini atau kemudian hasil penelitian yang kita lakukan itu memperjelas teori yang sudah ada atau justru menolak gitu membantah teori-teori yang sudah ada gitu dan semua itu bisa terjadi karena apa karena memang masyarakat terus mengalami perubahan-perubahan berbeda dengan teori-teori di natural science di ilmu-ilmu eksakta mereka akan sangat kecil sekali mengalami persentase mengalami perubahan jadi dari dulu yang namanya satu tambah satu ya dua tadi gitu dua dibagi satu ya satu gitu dia tidak akan mengalami perubahan di dalam sebuah teori teman-teman cuma minimal ada tiga atribut yang melekat di dalamnya pertama ada asumsi asumsi ini bahasa kuali kualitatif gitu ya kemudian di dalam teori juga juga ada yang namanya melekat hipotesis ini bahasa kuanti di dalam teori juga melekat yang namanya konsep konsep gitu maka tadi dijelaskan bahwa teori itu adalah hubungan dua atau lebih konsep yang saling berkaitan atau sekumpulan ide itu kan ide-ide di dalam teori juga ada variabel variabel itu bahasa bahasa kuantitatif lah intinya gitu ada indikator indikator dan tentu di dalam teori juga ada yang namanya unit analisis apa itu asumsi jadi asumsi secara sederhana dapat kita katakan bahwa sebuah sebuah starting point sebuah permulaan ketika kita akan menggunakan nanti ada teori akan digunakan dalam penelitian sebuah permulaan tentang kepercayaan yang disampaikan oleh teori tersebut gitu ada contoh ada contoh nih teman-teman semua jadi teori penghak penghakiman ras gitu rasio rasial prejudice gitu rasangka bahwa menurut teori rasial prejudice mengatakan bahwa Hai orang-orang akan kemudian melakukan tindakan-tindakan rasis kepada di luar kelompoknya gitu mungkin kita istilahkan kita kita lihat realitas misal antara orang kulit putih orang kulit hitam antara masyarakat barat yang masyarakat timur muslim kepada non muslim atau sebaliknya seperti itu jadi biasanya prasangka-prasangka tersebut dibangun oleh si individu menurut teori ini nah makanya asumsi itu yang kemudian akan kita lakukan pengetesan dalam proses penelitian Apakah benar nih menurut teori bahwa orang itu memiliki prasangka dalam konteks prasangka buruknya kepada non-grupnya kepada orang di luar kelompoknya gitu jangan-jangan kemudian setelah dilakukan penelitian Oh ternyata salah gitu ternyata teori tersebut sudah tidak berlaku lagi harus dilakukan modifikasi bahwa dulu betul adanya bahwa masyarakat itu menjadi menjadi rasis kepada keluar kepada orang-orang yang di luar kelompoknya tapi sesuai dengan sharing perkembangan zaman sekarang ini masyarakat sudah mulai berkurang prasangka buruk terhadap orang non-kelompoknya gitu karena masyarakat sudah mulai menganut mungkin ada global citizens gitu jadi baik antara orang kulit putih kulit hitam orang barat orang timur itu garis pemisah itu sudah mulai memudar gitu tapi bisa juga ketika kita melakukan penelitian Oh ternyata ternyata memang betul orang-orang akan menjadi semakin cenderung berperasangka buruk terhadap anggota orang di luar anggota kelompoknya begitu orang yang anggota kelompok tercontohkan misalnya out dulu ada yang kejadian polisi yang menembak mati orang kulit hitam atau kemudian ia berbagai contoh-contoh sederhanalah teman-teman semua bisa lihat gitu di intinya asumsi ini adalah starting point kita dalam melakukan sebuah penelitian nantinya nah kalau dalam bahasa kuantitatif nanti kalau teman-teman semua menganut masyarakat apa yang menganut pahak masyarakat realis positifistik gitu asumsi ini dibahasakan dalam bentuk hipotesis lah gitu apakah benar apakah benar yang dikatakan teori A kemudian kita berbicara soal yang kedua atribut kedua konsep jadi konsep itu kawan-kawan semua dia terdiri dari dua pertama konsep sebagai simbol simbol kemudian konsep-konsep juga memiliki definisi di dalamnya gitu contoh konsep sederhana misalnya tadi kawan-kawan semua belajar bahwa konsep itu kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari makan-makan itu kan sebuah konsep sebenarnya kemudian di dalam konsep makan itu ada definisi bahwa makan itu adalah ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut begitu atau kemudian kalau kita contohkan di dalam studi kita ya Hai konsep pelayanan publik jadi pelayanan publik itu diam-diam memiliki simbol simbolnya itu nih bahasa pelayanan publik ada kot katanya tapi dia memilih juga memiliki definisi di pelayanan publik itu adalah mungkin sesuatu yang kita berikan kepada masyarakat luas atau yang yang tujuannya adalah untuk kemaslahan masyarakat umum begitu jadi itu konsep dia memiliki simbol memiliki definisi di dalam ilmu sosial kawan-kawan semua berbeda dengan ilmu natural science ya kalau ilmu sosial kita men konsep-konsep tersebut dibangun dari dari kehidupan keseharian kita atau kemudian didapatkan juga dari proses berpikir konsep yang dibangun dalam kehidupan keseharian kita contohnya apa contohnya misalnya kemiskinan nah kemiskinan ikan mau mau kita melakukan penelitian atau tidak melakukan penelitian kita tentu paham tuh dengan konsep kemiskinan tapi dalam ilmu sosial juga ada konsep yang harus dipikirkan kekuasaan dia dia tercipta karena proses berpikir yang panjang atau lama tadi contohnya apa contohnya kekuasaan kekuasaan dalam konteks misalnya distribusi kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah gitu kan jadi konsep juga tuh jadi konsep kekuasaan kekuasaan tersebut ada atau kemudian muncul karena berpikir proses berpikir yang yang apa yang yang dalam gitu konsep juga ada yang dia bentuknya empirik sangat konkret atau kemudian ada bentuknya sangat abstrak sekali teman-teman semua contohnya ada pemberdayaan masyarakat konkret ada kekuasaan politik atau kemudian power atau modal sosial modal sosial tukang konsep yang abstrak gitu ya atau kemudian kalau pelayanan publik mungkin bisa kita masukkan sebagai sebagai konsep yang empirik yang konkret lah bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari konsep juga dia ada yang single dia ada yang berdiri sendiri atau kemudian berkaitan antara satu dengan yang lainnya teman-teman semua jadi administrasi itu sebagai sebuah konsep memiliki definisi sendiri atau kemudian ketika dia dikaitkan dengan hal-hal lain yang konteks lain misalnya administrasi publik maka dia memilih dia menjadi konsep baru dan memiliki definisi yang baru atau administrasi pariwisata atau administrasi perkantoran seperti itu konsep juga dia ada yang sangat simpel bahkan sampai ada yang sangat kompleks sekali simpel contohnya kemiskinan atau kemudian kekuasaan yang saya jelaskan sebelumnya atau kemudian modal sosial atau kemudian patrialisme gitu klientalisme klientalisme gitu konsep juga bisa dilihat dari tipologinya misalnya dalam ilmu sosiologi ada sosiologi pedesaan sosiologi perkantoran dalam kaitan manajemen misalnya ada manajemen publik itu ada ada manajemen perkantoran tadi ya atau manajemen pariwisata gitu dalam dalam kebijakan misalnya ada kebijakan sosial kebijakan ekonomi itu contohnya nah kemudian kalau konsep juga kita berbicara soal spesifik dia spesifik atau kemudian sangat khusus sangat spesif sangat eh maksudnya spesifik sangat khusus sangat khusus sekali atau dia atau dia berada di bisa digunakan oleh konteks yang lebih luas gitu yang lebih majemuk contohnya kejawen kan konsep kejawen itu kan cuma ada cuma ada di daerah Jawa gitu dan di daerah Jawa tersebut juga kadang terbatas penggunaan konsepnya sendiri gitu terakhir unit analisis jadi unit analisis itu adalah bisa dia sekumpulan individu yang kemudian membentuk grup atau kemudian organisasi atau institusi atau negara atau gerakan gitu teman-teman intinya adalah unit analisis ini membantu kita melakukan proses penelitian penelitian nantinya untuk memperjelas siapa sih objek yang diteliti gitu atau siapa sih menjadi unit analisis kita apakah unit analisis harus sesuatu yang berwujud dalam bentuk orang organisasi tidak juga tentu semua jadi unit analisis juga bisa berbentuk yang abstrak contohnya program gerakan kegiatan jadi kegiatan kegiatan pemerintah gitu misalnya BLT atau program pemerintah BLT ya bantuan langsung tunai itu bisa dijadikan sebagai unit analisis juga gitu jadi kita tidak harus meneliti pemerintah sebagai sebuah organisasi tapi kita bisa langsung lompat meneliti si program BLT nya tadi nah aspek-aspek apa saja yang berkaitan dengan teori ada lima aspek teman-teman semua pertama direction of the raising kemudian level of analisis ada mikro meso makro ada kemudian theoretical fokus ada yang dia substantif ada yang dia formal selanjutnya ada yang bentuk penjelasannya seperti apa dan casual biasa saja mudah dimengerti ada yang struktural ada interpretatif seperti itu terakhir teori ada dia yang grand teori teori yang sangat besar yang sangat abstrak gitu kemudian masuk ke middle-range teori yang sudah sedikit apa ya sedikit praktis gitu sampai ke nanti teori yang lebih kecil gitu nah tetapi untungnya bagi kita semua kita cukup memahami satu saja kita yaitu berkaitan dengan ini direction of the raising jadi entah itu nanti deduktif atau induktif jadi kita tidak perlu mempelajari di empat-empat aspek teori lainnya tapi nanti kalau teman-teman semua penasaran silahkan pelajari dengan membaca buku yang sudah saya sampaikan itu untuk khusus perkulian hari ini kita memfokuskan diri di direction of the raising ada dua teman-teman semua Direction of the raising ini mirip ya kita istilahkan tadi metodologi ya ini sebagai bloopers lah sebagai hints di awal nanti kita pelajari lebih lanjut tentang metodologi pertama ada dia deduktif ada dua yang kedua induktif teman-teman ketika kita menggunakan aspek teori dalam hal ini deduktif kita memulai dari sesuatu yang abstrak jadi kemudian diturunkan ke dalam bentuk-bentuk yang konkret atau empirik deduktif ini kita mulai dari ide atau kemudian kita mulai dari teori atau kita mulai dari mental picture ini adalah kita memulainya dari sesuatu yang abstrak sebaliknya kalau induktif kita itu memulai sesuatu dari yang empirik dari fakta-fakta dari letas realitas yang sudah ada baru kita bawa ke atas nanti ke dalam ke level yang lebih abstrak seperti itu jadi micro level events untuk menjelaskan hal yang lebih makro bagaimana cara penggunaan kedua Direction ini dalam dalam realitasnya gitu teman-teman semua pasti tahu lah Bagaimana cara kerja seorang anak apa yang ini arsitektur ketika dia ingin membuat sebuah rumah yang ideal sebuah rumah yang bagus dia biasanya akan membuat gambar gambar secara keseluruhan dulu gambar tidak jadi dia mulai dari yang paling atas gitu dari bagaimana rumah tersebut harus bentuk Apakah bentuknya mau kotak mau oval mau trapezium persi gitu ya kemudian dia baru masuk ke tahap yang lebih rinci lebih rigid ke bawah gitu setelah dia menggambar rumah secara utuh secara keluruhan kemudian dia membuat lebih detail gitu dia buat gambar yang lebih lebih spesifik lagi itu lebih konkret jadi didalamnya ada keada kamar tidur ada garasi di sini ada living room ruang tamu dan berkina nanti kalau ketika dia sudah selesai menggambar ini dia masuk ke hal yang lebih detail lagi itu lebih lebih konkret lagi lebih spesifik lagi kamar tidur nanti nanti dia memasukkan furniture apa saja Oh ternyata ada kasur ada lemari kemudian ada ada cermin gitu atau kemudian di ketika mendesain gitu menggambarkan toilet gitu ya WC Apakah kemudian akan ada betap Apakah kemudian ada WC duduk atau WC yang lebih jongkok gitu intinya pola berpikir yang digunakan anak arsitek ini adalah pola berpikir deduktif dari yang umum yang sangat abstrak gitu yang sangat besar gambaran makro kemudian diturunkan ke dalam yang level yang lebih konkret lebih spesifik lagi secara bertahap bertahap sebaliknya kalau induktifkan sebaliknya tadi contohnya apa contohnya dokter dokter ketika dia mendiagnosis sesuatu dia akan berangkat dari evidence evidence atau kemudian fakta-fakta yang disampaikan oleh si pasien misalnya evidence-evidence yang dia temukan satu perut mual gitu ya kemudian kepala pusing ini evidence-evidence kecil nih bukti-bukti kecil atau kemudian indera indera penciuman hilang gitu atau indera perasa hilang gitu ya Nah dari evidence-evidence yang didapatkan si dokter ini kemudian dia bawa nih ke level yang lebih abstrak level yang lebih atas Oh ternyata Bapak atau Ibu ini sakit kofit gitu loh jadi dia tidak langsung mendiagnosis kofit tapi dia berangkat dari fakta-fakta atau realitas-realitas yang dirasakan begitu yang dia temui yang dia teliti yang dia cari tahu nah sama sama juga hal yang nanti ketika teman-teman semua menjadi mengambil mashab untuk pendekatan dan apa ya relativism masa relativism dalam hal ini interpretativism dari maka teman-teman akan berangkat dari fenomena-fenomena kecil yang ditemui di dalam masyarakat gitu masih sama ketika kita berbicara soal deduktif dan induktif maka biasanya deduktif itu asosiasinya adalah penelitian-penelitian kuantitatif kawan-kawan semua teori jadi kita mulai itu dari sebuah teori nih kawan-kawan semua bisa lihat di dalam di gambar sebelah ini ya kalau deduktif kita berangkat dari teori untuk kemudian mengobservasi temuan-temuan atau fenomena yang fenomena yang ada di lapangan biasanya atribut yang yang melekat di dalam pola pikir deduktif ini atau penelitian kuantitatif ini biasanya ada istilah pertama ada hipotesis ada populasinya apa sampelnya apa respondennya siapa saja seperti itu sebaliknya kalau induktif induktif ini kita berangkat dari hal-hal empirik teman-teman lapangan gitu observasi hasil observasi-observasi kita di lapangan baru kita bawa ke level yang lebih abstrak ke level teoritis gitu biasanya dia induktif ini asosiasinya adalah penelitian-penelitian kualitatif nah jadi outcome atau kemudian hasil dari penelitian kualitatif adalah teori gitu tapi yang perlu teman-teman mempahami bersama adalah maksud saya hasil itu tidak bukan berarti teman-teman semua menghasilkan teori baru ya tapi bisa jadi memodifikasi entah itu memperbarui memperjelas atau mengiakan teori tersebut begitu atribut-atribut apa saja yang melekat di dalam penelitian kualitatif pertama ada istilahnya itu asumsi kemudian ada konsep-konsep ada unit analisis juga kemudian ada informan ada proses triangulasi seperti itu kalau biasanya yang yang beredar di di kalangan-kalangan akademisi atau teman-teman perkulian semua biasanya ketika kita mengambil pendekatan kuantitatif itu biasanya kita ingin mengetes teori itulah ingin ngetes teori teori ini betul atau tidak sih sederhana seperti itu tapi kalau ketika kita ingin membuat menggunakan pendekatan kualitatif biasanya kita tuh lebih kepada ingin membangun atau mencari tahu kira-kira hal-hal kebaruan apa saja yang bisa kita kontribusikan kepada suatu teori gitu apakah kita bisa menggabungkan keduanya ya bisa kita menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif nanti namanya mix method mix method gitu mix metode akan tetapi teman-teman semua disclaimer di awal untuk karena teman-teman masih mahasiswa saya pribadi sarankan untuk fokus saja dulu kepada salah satu apa salah satu metode metode entah itu nanti kuantitatif atau kualitatif gitu untuk apa ya untuk membuat teman-teman menjadi spesialis lah di salah satu salah satu mashab salah satu bidang gitu kalau teman-teman baru awal melakukan pelintian langsung menggabungkan kedua mashab tersebut nanti malah takutnya mengebelur malah tidak jelas entah itu nanti proses pelitiannya atau kemudian hasil penelitiannya ini ada contoh-contoh tokoh dari teori sosial yang mayoritas memang dari rumpun sosiologi teman-teman kan yang ilmu-ilmu murni ilmu sosial adalah ilmu sosiologi kalau kita yang administrasi publik ini kan ilmu apa ilmu perkawinan kombinasi dari dari politik dari ekonomi dari psikologi juga digabung begitu jadi ada pertama ada Emil Durkheim kemudian ada Karl Marx kemudian ada Mills ada Tonys selanjutnya ada Max Weber juga disini dan berbagai tokoh-tokoh teori lainnya yang teman-teman cuma kalau pengen penasaran nanti bisa cari di internet lah gitu khusus untuk ini dua slide terakhir teman-teman semua untuk penelitian yang berkaitan dengan administrasi publik Alhamdulillah saya ada ini paper dari dari van der Waal ini dia profesor dia menyampaikan kira-kira berbagai teori yang bisa kita gunakan untuk penelitian-penelitian berkaitan dengan administrasi publik nanti teman-teman semua bisa download disini atau saya kirimkan di materi kuliah di discord kita ini ada di dalam paper di dalam paper ini si van der Waal itu menyampaikan oh ya menyampaikan ketika nanti kita teman-teman akan mengambil rumpun penelitian apa kemudian konsep apa yang bisa digunakan dan teori apa yang bisa dirujuk contohnya ya teman-teman ya contohnya teman-teman semua akan melakukan penelitian tentang ini pemerintahan government gitu tapi lebih spesifik nih ternyata teman-teman semua pemerintahan itu masih terlalu umum ternyata teman-teman semua ingin melihat tentang struktur pemerintahan dan sistem pemerintahan pemerintahan seperti apa pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah gitu atau pemerintahan dari antara pemerintahan notoriter gitu misalnya atau kemudian pemerintahan yang mengandung masyarakat open economy atau close economy gitu ya tapi intinya disini dia mencontohkan dia mencontohkan tidak terbatas misalnya teman-teman semua ingin meneliti tentang pemerintahan daerah local government nah kemudian dia memaparkan beberapa teori-teori yang bisa digunakan untuk menganalisis atau kemudian bisa teman-teman gunakan di dalam kerangka penelitian nantinya bisa itu dual state teori atau kemudian local state teori di bawah sini atau kawan-kawan semua ternyata ingin meneliti apa tentang perilaku behavior dari sumber daya-sumber daya manusia yang ada di pemerintahan misalnya lebih spesifik lagi SDM nya siapa Oh ternyata teman-teman semua ingin meneliti tentang kepemimpinan begitu bagaimana mereka melakukan supervisi atau kemudian mengarahkan memonitoring bagaimana seorang pemimpin seorang administrator seorang ketua seorang kepala bidang kepala divisi kepala departemen seorang menteri seorang presiden gitu ya melakukan supervisi atau kemudian memonitoring pekerjaan nah teori-teori yang teman-teman bisa gunakan kan beberapa diantaranya ada misalnya led leadership teori atau fungsional teori atau behavior change teori itu nanti di dalam paper yang disampaikan oleh founder world ini teman-teman bisa dapat informasi lah informasi mendasar tentang teori apa saja yang biasanya digunakan oleh peneliti-peneliti di rumpun administrasi publik tapi tidak terbatas artinya silakan artinya silakan teman-teman semua kembangkan secara mandiri begitu kawan-kawan semua berkaitan dengan perkulian kita sekarang kita kita masuk ke tanya jawab